Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat datang di channel kami khasata khasana semesta untuk semua sebut khasata yang beriman dan seperti apa yang telah kuberitahukan kepada kalian siapapun yang berhasil membunuh Aryo Penangsang maka orang itu akan ku anugerahi bumi pati dan alas mentau dalam buku abad tanah jawi disebutkan bahwa Kiageng pemanahan dan Kiageng kiring merupakan dua orang yang bersahabat Kiageng pemanahan yang dijanjikan hadiah oleh Sultan Pajang Hadi Wijaya berubah wilayah alas mentau atau hutan Mataram pun tak kunjung diberikan wilayah tersebut sejatinya merupakan hadiah atas keberhasilannya mengalahkan Arya Penangsang sebagai pemenang lainnya yaitu Ki Panjawi sudah diberi hadiah tanah dipati Jawa Tengah sementara Kiageng pemanahan malah belum mendapatkan haknya atas hadiah sayembara tersebut karena kecewa hatinya Kiageng pemanahan kemudian pergi meninggalkan istana ia selanjutnya menuju ke rumah sahabatnya Kiageng kiring di daerah Gunung Kidul kelak dari pengembaranya ini menuntunnya menjemput Wahyu keraton dari buah air degan yang dibilangnya di rumah Kiageng kiring sebelum kita lanjutkan mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya setelah menaklukkan Arya Penangsang Adi Pati Adi Wijaya alias Jako Tinggil selanjutnya diangkat sebagai Sultan Pajang yang mewarisi wilayah Kesultanan Demak Bintoro suasana kerajaan yang sebelumnya penuh dengan intrik dan konflik menjadi lebih stabil Ratu Kalinyamat pun mengakhiri masa pertapaknya dan kembali ke Jepara bergelar Ratu Kalinyamat sesuai janjinya Ratu Kalinyamat pun menyerahkan harta kekayaan warisan Kesultanan Demak kepada Adi Wijaya karena berhasil menaklukkan Arya Penangsang namun janji Hadi Wijaya sendiri terkait sayembara bagi Kaula yang berhasil membunuh Arya Penangsang tak kunjung diberikan Ki Ageng Panjawi memang sudah diberikan tanah yang lebih maju dibati Jawa Tengah sedangkan janjinya kepada Ki Ageng Pemanahan untuk memberikan wilayah Mataram yang masih berupa tanah berpikan atau hutan belantara tak kunjung direalisasikan usut punya usut ternyata Sultan Hadi Wijaya terpengaruh oleh Ramalan Sunan Giri yang mengatakan bila bumi mentau diberikan oleh Ki Ageng Pemanahan maka akan menjadi kerajaan besar yang menurunkan raja-raja di Tanah Jawa di tengah kegundahan dan kegelisahan atas keputusan Sultan Hadi Wijaya yang tak kunjung memberikan hadiah berupa Tanah Mataram Ki Ageng Pemanahan kemudian pergi keluar istana dan berkunjung ke sahabatnya Ki Ageng Giring 3 Ki Ageng Giring adalah seorang petani penyadap Mira Kelapa Ki Ageng Giring 3 dan Ki Ageng Pemanahan merupakan murid-murid 9 kali jaga sebagai seorang murid-murid 9 kali jaga untuk dirakan di daerah yang terdapat pohon mati yang berbunga pohon mati yang berbunga itu ditemukan oleh Ki Pemanahan yang sekarang disebut gembang lampir wilayah panggang gunung gitu sementara Ki Ageng Giring 3 sementara Ki Ageng Giring ditugaskan untuk menanam sepet alias sabut kelapa kering yang diluar nalar atas izin Tuhan yang maha kuasa selanjutnya tumbuh menjadi pohon kelapa yang tinggi dan besar konon sebelumnya Sunan Kalijaga berkitah bahwa gelap Wahyu Gaga Mprik akan turun di tengah pegunungan selatan dalam sebuah air tegan atau kelapa muda dari modal hidup itu adalah ahlak budi peker setelah beberapa tahun lamanya merawat pohon kelapa yang disyaratkan oleh urunya Sunan Kalijaga pohon itu pun tak kunjung berbuah hingga akhirnya dengan kesabaran dan ketekunannya Ki Ageng Giring menemukan satu buah biji kelapa bergelayu dalam pohon yang menjulang tersebut saat itulah Ki Ageng Giring dapat bisikan agar diminta segera memetik buah degan satu-satunya di pohon kelapa ku dalam bisikan tersebut telah barang siapa yang meminum air degan ku sekali tegukan maka akan mendapatkan Wahyu Kraton menurunkan Raja-Raja Agung di Tanah Jawa akan tetapi takdir pun tak dapat ditolak setelah menyimpannya di dapur dan mewanti-wanti istrinya agar siapapun tidak diperbolehkan menyentuh degan tersebut Ki Ageng Giring akhirnya harus merelakan buah yang digadang-gadang itu diminum oleh orang lain yang kelak memang menurunkan Raja-Raja di Tanah Mataram berdirinya kerajaan Mataram Islam tidak bisa lepas dari dua tokoh legendaris yakni Ki Ageng Giring tiga dan Ki Ageng Pemanahan dalam cerita rakyat Ki Ageng Giring tiga adalah tokoh yang mendapatkan wahyu degan gagak emprit sebagai cikal bakal Mataram Islam namun wahyu degan yang diidamkannya ini justru diminum oleh saudara seperguruannya yakni Ki Ageng Pemanahan melihat kenyataan tersebut Ki Ageng Giring merasa hancur hatinya sedih dan sangat kecewa apa dari peristiwa tersebut muncullah perjanjian antar kedua sahabat itu terkait kesempatan anak keturunan Ki Ageng Giring untuk diangkat menjadi penguasa di Tanah Jawa setelah menerima isikan wahyu air dengan gagak emprit Ki Ageng Giring tiga berjalan-jalan ke ladang terlebih dahulu agar cukup haus sehingga dengan demikian ia bisa menghabiskan air degan tersebut dengan sekali minum namun takdir pun bergeser namun takdir pun bergeser tatkala Ki Ageng Pemanahan tiba-tiba datang dari kembang lampir dengan maksud untuk silaturahmi dalam keadaan capek dan haus Ki Ageng Pemanahan melihat buah degan di dapur tanpa pikir panjang Ki Ageng Pemanahan memaras degan itu dan meminum air gelapa muda sampai habis dengan sekali tegukan ia merasa tidak perlu meminta izin karena ia yakin kedegatan bersaudaraan dengan sahabannya itu tak begitu lama kemudian datanglah Ki Ageng Giring dari ladang ia langsung menuju dapur dan bermaksud meminum air degannya ternyata degan tersebut didapati sudah dibelah dan isinya sudah diminum oleh seseorang ia selanjutnya mendapati sang sahabat Ki Ageng Pemanahan sedang bersantai di depan rumah dengan rasa kecewa dan memendam rasa marah Ki Ageng Giring 3 terpaksa merelakan air gelapa muda diminum oleh saudara seberguruannya setelah air degannya diminum habis oleh Ki Ageng Pemanahan dan upaya negosiasi antara Ki Ageng Giring 3 dan Ki Ageng Pemanahan pun dilakukan Ki Ageng Giring pun meminta gelap apabila takdir benar-benar terjadi agar anak keturunannya bisa memerintah bergantian dengan keturunan Ki Ageng Pemanahan namun usulan Ki Ageng Giring itu pun ditolak oleh Ki Ageng Pemanahan hingga sampai permintaan ketujuh Ki Ageng Pemanahan berujar akan menyerahkan sepenuhnya pada takdir sang ilahi Artinya Ki Ageng Pemanahan bersepakat bahwa setelah keturunan yang ketujuh ada kemungkinan keturunan Ki Ageng Giring 3 menjadi Raja Mataram Amangkurat 1 merupakan Raja Kesultanan Mataram yang kelima memerintah mulai tahun 1646 sampai 1677 Masei ia adalah putra Sultan Agung serta cicit dari Panembahan Senopati putra dari Ki Ageng Pemanahan Sedangkan nenek Panembahan Kajoran adalah Roro Lembayu istri dari Panembahan Senopati sekaligus putri dari Ki Ageng Giring 3 Menurut bapak nitik Sultan Agung yang mengurekan perjalanan Sultan Agung terdapat pula bahwa pangeran Puger diduga merupakan keturunan Ki Ageng Giring 3 babat ini menceritakan pada suatu ketika permaisuri Amangkurat 1 yaitu Ratu Labuhan melahirkan seorang bayi yang cacat bersamaan dengan itu istri pangeran Arya Wira Menggala dari Kajoran juga melahirkan seorang bayi yang sehat dan tampan Amangkurat 1 mengenal Panembahan Kajoran sebagai seorang ulama sakti dan dapat menyembuhkan orang sakit oleh karena itu putranya yang cacat dibawa ke Kajoran untuk dimintakan penyembuhannya Panembahan Kajoran merasa inilah momentum untuk menjadikan keturunannya sebagai Raja dengan cerdiknya bayi anak Wira Menggala kemudian ditukar dan dikembalikan ke Amangkurat 1 dengan menyatakan bahwa upaya penyembuhannya berhasil pangeran Puger bayi tampan tersebut telah menjadi Raja yang bergelar Pakku Buwono 1 setelah mengalahkan Amangkurat 3 dengan demikian menjadi benarlah bahwa pada urutan keturunan yang ketujuh keturunan Kiagenggiring 3 yang menjadi Raja meskipun silsilah itu diambil dari garis perempuan Demikian Sobat Hasata yang beriman Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh